Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Pemirsa semuanya dengan channel saya Oke untuk kali ini saya kedatangan Servisan TV Light LG 22 inci Langsung saja kita coba kerusakannya seperti apa Kita saksikan lampu indikatornya Light berwarna biru ini Gedip-gedip ya Dan layarnya juga bergedip Ya kita amati untuk layar bergedip Lampu indikator biru juga bergedip Oke seperti itu kerusakannya Lampu indikator biru bergedip Bisertai layar pun bergedip Oke langsung kita bongkar TV-nya Oke sudah kita buka TV-nya Ini bagian dalamnya Ini tidak terlalu kotor Namun tetap saja ada debunya ini Ya sedikit kita bersihkan Dan sambil kita lihat-lihat Ini bagian tikonnya tertutup Ini mainboardnya TV ini menggunakan IC XD engine LGE 4767A Ini lumayan besar IC-nya ya Karena ini keluaran yang terdahulu Ini LG ini Dan kita saksikan disini PSU-nya terpisah Lumayan lebar juga ya Untuk TV 22 inci Dengan PSU yang lebar Dan perhatikan Sudah nampak jelas sekali ya Bagi teman-teman teknisi semuanya Pasti tahu Hal yang mencurigakan di PSU ini Dan itu mungkin sekali berhubungan Dengan penyakit dari TV-LG ini Yang lampu indikatornya bergedip Disertai layar bergedip Dan itu kemungkinan karena Power supply ini tidak Mampu mensupply tegangan di mainboard Dan juga di backlightnya Dikarenakan Elko ini bermasalah ya Kita lihat disini banyak Elko yang Bagian atasnya sudah melempung Ada 3 buah Elko ini Untuk pertama tentu saja Langsung kita eksekusi Elko ini Tanpa berpikir lama Dan tanpa pengecekan tentunya Karena sudah dipastikan Kalau Elko bentuknya seperti ini Pasti rusak Oke kita lepas dulu PSU-nya Oke sudah kita lepas Langsung saja kita copot Ini Elko-Elko yang Bagian atasnya sudah melempung Dan ini Elko-Elko-nya Ada 2 buah Elko Dengan nilai 1000uF 25V Dan yang 1 Elko ini 1000uF 16V Oke langsung kita ganti saja Oke saya akan langsung Menggantinya dengan modifikasi ini Dengan nilai 2200uF 25V Tidak masalah ya Lebih besar kapasitasnya Itu lebih baik Oke langsung kita coba dulu Tidak perlu pengecekan Tegangan dulu ya Oke sekarang langsung kita coba dulu Namun tidak kita pasang Baut-bautnya Nanti kalau sudah beres Baru langsung kita pasang semuanya Ini soket text feed-nya Sudah terpasang Kita pasang antenanya juga Oke sekarang kita coba Setelah kita pasang semua Kita colokin Oke langsung berkedip Dan on TV-nya Oke memang betul Cuma 3 buah Elko yang rusak Karena bagian atasnya melempung Dan setelah kita ganti Langsung on dan Cering Semuanya normal Nah cukup sekian Video saya yang kekali ini Semoga bisa bermanfaat Untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak Terus kotnya putih Terima kasih telah menonton